Halo semuanya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ibu Lia Familia jangan lupa subscribe like dan juga comment jadi hari ini aku mau share kegiatan aku seperti biasa pagi hari jadi hari ini tuh jadwalnya mencuci jadi seperti biasa ya kalau sering nonton video aku itu pasti dah hafal banget aku tuh kalau nyuci pasti di rumah sini dan ini kondisi rumahnya diluarnya itu di bagian belakang itu memang masih tanah ya belum dibangun untuk tembok itu itu merupakan rumah orang yang ngadep ke sana jadi itu bagian belakangnya dan rumah aku ini kan menghadap ke jalan dan rumah orang tersebut eh berada di posisi belakang gitu oke lanjut lagi sekarang aku mau ncuci dulu ya Bunda di mesin cucinya itu aku taruh di depan pintu untuk sementara waktu supaya pembuangan air mesin cucinya itu lebih gampang nah selagi mencuci aku mau siap-siap nyuci karpet ya Bun ya karena itu bekas kemarin Pak tukang jadi karpet lantainya ini debu banget kotor jadi mau aku cuci di bagian teras rumah ini karena di bagian terasnya itu memang belum dibangun ya baru dipelur aja sama semen gitu jadi kalau untuk mencuci apapun disini enak banget lebih luas dan airnya juga juga langsung mengalir ke got gitu aku tuh lebih suka mencuci karpet lantai itu mencuci sendiri secara manual daripada di laundry karena kalau aku cuci sendiri itu lebih bersih tentunya enggak enggak bakal berdebu lagi ya karena aku tuh kalau ngelondri udah beberapa kali itu pasti masih banyak debunya mungkin karena laundry di sekitar sini tuh memang kurang bersih mungkin ya jadi aku lebih suka mencuci karpet itu dengan mencuci sendiri pokoknya seneng aja ya Bund ya nyuci disini karena memang airnya itu banyak banget non-stop 24 jam mengalir deras jadi aku lebih suka mencuci karpet itu disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang karpetnya udah selesai aku sikat-sikat udah bersih dan lanjut mau aku keringin nah cara aku ngeringinnya seperti ini ya Bund ya dengan cara seperti ini karpetnya akan lebih cepat kering jadi tadi bawaan aku di motor itu penuh banget karena bawa pakaian kotor bawa karpet dan juga bawa keset-keset kotor ya bekas tukang kemarin benerin tembok itu jadi semuanya berdebu dan nggak betah banget makanya semuanya aku bawa aku cuci semuanya nah jadi rumahnya itu masih asli bangunan asli gitu Jadi kalo mau nyuci karpet enak banget ya disini tuh airnya bisa langsung ngalir ke gor leluasa banget pokoknya nyuci karpetnya jadi disini tuh kalau pagi-pagi panas banget ya bunya matahari tuh langsung masuk rumah jadi untunglah ada rumah tetangga sebelah ini yang udah di atap jadi agak peduh di bagian samping ini disini tuh kalau pagi bener-bener panas banget ya dari pagi hingga ke siang nah untuk sore harinya itu baru eh disini tuh teduh banget karena matahari udah berpindah arah jadi lumayan lah ya nyuci karpet tuh lumayan agak lama karena memang harus bener-bener besi dan juga harus bener-bener kering supaya pas ngejemurnya itu lebih cepat keringnya nantinya jadi pas aku selesai cuci pakaian karpetnya juga udah hampir kering jadi ngebawanya itu nggak berat lagi ya untuk ngebawa ke rumahnya karena memang bawaan aku di motor itu penuh nah karena udah selesai udah kering udah aku keringin udah lumayan agak kering udah enteng juga lanjut aku jemur di motor karena ini cuaca panas banget ya kelihatan banget itu sinar mataharinya panas banget jadi nanti ini seperti biasa akan lebih cepat kering nantinya oke bunda jadi inilah kegiatan aku di pagi hari ini mencuci pakaian dan lanjut cuci karpet nah untuk video aku kali ini cukup sampai disini dulu mohon maaf ya jika ada kekurangan ataupun kesalahan jangan lupa terus support dengan klik tombol subscribe di like dan juga komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati